assalamualaikum masak yuk bun yang bingung mau masak apa yuk sini aku kasih tau menu yang bikin poros nasi gak usah nunggu lama-lama yuk langsung saja ke bahan dan cara membuatnya pertama aku siapkan bumbunya secukupnya cabai rawit, cabai merah, bawang merah, bawang putih dan 1 tomat bahan yang kedua aku pakai 600 gram udang segar yang sudah aku kupas dan aku cuci bersih lalu aku tiriskan bahan yang ketiga aku gunakan 4 papan peti, ini sudah aku bersihkan lanjut ke proses memasaknya, aku tuangkan secukupnya minyak goreng kemudian tumis bumbunya tadi ini bumbunya sudah aku haluskan tidak lupa aku oseng-oseng tumis bumbunya hingga matang dan harum nah ini bumbunya sudah matang dan harum lanjut aku beri secukupnya gula merah aku beri secukupnya garam dan secukupnya penyedap rasa aduk-aduk kembali hingga bumbunya tercampur merata lanjut aku masukkan petenya tadi ya aduk-aduk kembali dan masak sebentar saja lanjut aku masukkan udangnya tadi aduk-aduk kembali supaya tercampur merata masak nah aku beri secukupnya air ya ini sedikit saja aduk-aduk sebentar saja kemudian aku tutup terlebih dahulu nah ini setelah beberapa menit aku masak kemudian tutupnya aku buka dan aku aduk-aduk kembali masak balado udang peti hingga airnya menyusut ya bun nah ini airnya sudah menyusut dan siap untuk disajikan dijamin ini tuh ngabisin nasi banget ya bun rasanya tuh pas banget ya pedes manis asin kuri terimakasih sudah menonton hingga selesai semoga bermanfaat selamat mencoba assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati